PEMBICARA 1 Karena ini terkait dengan masalah psikologi ya Jadi psikolog yang menjawab Tetapi kalau secara umum ya Bahwasannya masuk dalam kategori ketertarikan kepada lawan jenis Itu sesungguhnya tidak ada gelombang pertama, gelombang kedua Setiap saat orang bisa tertarik terus ya Padahal ketertarikan dalam kadar yang besar gitu ya Sehingga selain istri yang sudah ada pengen memiliki yang lainnya gitu ya Dan dalam ilmu psikologi dikatakan ada dua kali ya Dua gelombang, ya barangkali begitu awal Kita gak tahu Tetapi sesungguhnya begini Ketika lelaki tertarik kepada wanita lain Ya entah kapan terjadinya ya Entah kapan terjadinya Itu sesungguhnya setiap saat Sesungguhnya setiap saat ya Misalnya ya usah-usahnya lah siapa lah Ya jelas siapapun laki-laki ya Setiap saat pasti menginginkan adanya Istri yang kedua, ketiga, dan empat ya Yang menjadikan tidak Teralisir kan karena memang tidak merealisasikan Dan yang menjadikan tidak merealisasikan Karena ada hal-hal yang menghalangi Mungkin secara kondisi tidak memungkinkan Dan yang lainnya Ini ada udur Tetapi secara keinginan Lelaki siapapun pasti menginginkan lebih dari satu Dan itu keinginan tidak dibatasi kapan waktunya Sejak awal menikah pengen dua atau tiga atau empatnya Kenapa demikian? Karena Allah ciptakan kondrat lelaki seperti itu Allah ciptakan kondrat lelaki seperti itu Kenapa wanita tidak diperbolehkan Memiliki suami dua, tiga, atau empat Ya Allah tetapkan haram Itu sesuai dengan kondratnya yang Allah ciptakan demikian Semua yang sudah Allah ciptakan sesuai dengan kondratnya Nah seperti itu Oleh karena itu Tentang hal ini Allah nyatakan di dalam Al-Quran Nikailah oleh kalian Wanita yang baik-baik Dua Atau tiga Atau empat Kalau kalian tidak adil Khawatir tidak adil Maka satu saja Maka satu saja Atau dengan budaknya Akan begitu Ayat ini menunjukkan Bahwasannya hukum asal menikah adalah poligam ini Kalau tidak mampu Baru satu Jadi monogami itu pilihan terakhir Pilihan kedua Ada pun pilihan pertama adalah hukum asal Yaitu poligami Nah hendaknya Seluruh wanita memahami hal ini Ini syariat Ini syariat Ketika suaminya Diketahui orang soleh Orang baik Dan secara keadaan tidak ada udur Dipersilahkan Maka Si istri mendapatkan pahala Mendukung Atau Menegahkan syariat Allah berfirman Barang siapa yang Mengagumkan syiar-syiar Allah Nah itu adalah Bagian dari ketakuan hati Jadi Menegahkan syariat Yang kedua Tidak Dalam tada petik Mengkebiri Dalam tada petik Tidak mengkebiri Kodratnya laki-laki Yang memang hukum asal menikah adalah Poligami Sehingga Pasti Kalau syariat Yang Diikuti Syariat Tidak diselisihi Tidak ditawar-tawar Yang terjadi adalah Kebaikan 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 Dan kebaikan Karena itu adalah Syariat dari Allah Dat yang menciptakan kita Dan dat yang menetapkan Syariat-syariat Tidak ada selain dia Yang menetapkan syariat Karena dia saja Yang mengetahui Mana yang Masalahat untuk Manusia Dan mana yang Maksadat Ketika dia menetapkan syariat-syariat Maka itu Untuk kemasalahatan Dan untuk menghindarkan Maksadat Makanya kalau ada Perempuan Menghalang-halangi Waduh suami Pupur kedua Gimana Gimana Ya gak usah bingung Memang kodratnya Sesungguhnya tidak Ada Waktu tertentu Memang dari awal Nah ini pertanyaan pertama Yeah